Metanyus, jelang perayaan Imlek segala pernak-pernik baju hingga mainan barongsai di pasar gede Solo diserbu pembeli. Salah satu produk yang diburu warga yakni pakaian tradisional khas negeri tirai bambu. Salah satu pedagang, Nonik Handayani, mengatakan baju bermotif siyo kelinci air jadi yang paling dicari pembeli. Begitupun dengan Chongsam maupun Jimbao yang merupakan pakaian tradisional perempuan Cina. Jenisnya ada Chongsam, Jimbao. Kalau Chongsam itu banyaknya untuk yang cowok itu, yang Jimbao itu untuk cewek yang bermotif segeris. Yang paling diminati atau itu? Semuanya, seandainya kan cewek-cowok, jadi masing-masing semuanya barangnya lah. Ratusan potong baju Chongsam setiap hari telah terjual dari berbagai ukuran, mulai anak satu tahun hingga ukuran dewasa. Ada pun harga yang ditawarkan mulai ukuran kecil 60 ribu rupiah, ukuran sedang 110 ribu rupiah. Sementara untuk Jimbao atau dress wanita dijual seharga 150 ribu rupiah. Sedangkan untuk baju tradisional pria dibanderol mulai 75 ribu rupiah hingga 130 ribu rupiah. Selain pakaian tradisional Cina, mainan barongsai juga digemari masyarakat. Salah satu pedagang barongsai, Hadi Prayitno, mengatakan mainan barongsai banyak digemari masyarakat. Tidak hanya dari kalangan Tionghoa, pedagang barongsai asal Cirebon, Jawa Barat ini menjual dua ukuran barongsai. Untuk barongsai besar 120 ribu rupiah dan barongsai ukuran kecil 35 ribu rupiah. Besar ya Pak, ya Pak. Ini kita gual harganya 120 ribu satu adenjinnya. Ada yang kecil 30 ribu rupiah. Selain barongsai apa saja Pak? Saya ada Gangganong, Bungjur, sama Reopotoropo. Nah selama dua minggu berjalan ini pembeli bagaimana Pak? Untuk pembeli antusiasnya ini memang apa ya Pak? Bersih, ya memang tidak lama tidak. Setiap harinya Hadi mampu menjual 20 lebih barongsai dengan pendapatan 1 juta rupiah hingga 2 juta rupiah. Puncak keramaian Hari Raya Imlek ini akan terjadi mulai dari hamin 2 Imlek. Puluhan ribu warga juga diprediksi datang ke Solo untuk menikmati serangkaian Imlek. Sebab di tahun ini pemerintah telah mencabut aturan PPKM. Demikian saya Iqbal Febrian menyampaikan untuk MetaNews.